Pemirsa kembali aktifnya Basuki Caya Purnama atau AHOK sebagai Gubernur DKI Jakarta memang kini memicu polemik baru. Betul langkah pemerintah dalam hal ini, Menteri Dalam Negeri mengaktifkan kembali AHOK yang menyadang status terdakwa ini dianggap sebagai pelanggaran konstitusi. Ada yang sedikit mengganjal sekembalinya Gubernur Non-Aktif DKI Jakarta Basuki Caya Purnama. Dari cuti masa kampanye di Pilkada DKI Jakarta. Hal itu terkait AHOK yang menyadang status terdakwa dalam kasus penistaan agama, padahal ketentuan yang mengaturnya cukup jelas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, Pasal 83 menyebutkan bahwa setiap kepala daerah yang menjadi terdakwa harus diberhentikan sementara dari jabatannya. Pasal 83 itu bunyinya jelas. Seorang Gubernur Kepala Daerah yang menjadi terdakwa dalam satu tindak pidana yang diancam dengan lima tahun minimal, itu diberhentikan. Bukan dapat diberhentikan, tapi diberhentikan. Sifatnya imperaktif. Artinya memang diberhentikan sejak ada dakwaan. Kalau mau berpegang mendagri dan patuh kepada Undang-Undang yang ada, memang AHOKnya harus diberhentikan sementara. Apa yang diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Pemda tidak semata menyangkut konteks Pilkada DKI Jakarta, melainkan berlaku keseluruhan. Kekhawatiran publik cukup beralasan. Pertama, potensi kempanye terselubung cagup petahana di masa tenang sebelum pemilihan. Berikutnya terkait kekuasaan dan wewenang yang rentan disalahgunakan. Terlepas dari itu yang paling penting lagi sebenarnya menyangkut penghormatan setiap pihak terhadap ketentuan perundang-undangan yang disepakati dan dilaksanakan mengikat, tanpa penafsiran sesuai kepentingan. Semua orang sepakat bahwa negara siapapun harus tunduk kepada konstitusi dan undang-undang. Dan Bapak Menteri Dalam Negeri hari ini sudah membangkang terhadap perintah undang-undang. Publik tentu menduga-duga jika kemudian hingga saat ini Ahok masih aktif menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ataukah memang benar selama ini ada pihak-pihak berkepentingan yang membuat cagup petahana itu seolah tidak tersentuh hukum? Tim Liputan MNC Media melaporkan.